ini mas saya penasaran ya, saya kan tadi udah naik mobilnya mas David ya itu rasanya itu kayak habis dioprak apa itu yang udah diganti mesin apa aja standar ini mas standar? ah ngarang gak mungkin jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang jam 3 mau jam 4 ini kedapatan Innova tahun 2007 bensin, tapi ini bensin bukan sembarang bensin ini kelihatannya itu tegak seperti tahun-tahun 2010 nah ini kalau bensin 2007 itu pempernya itu agak naik sedikit gak terlalu monyong nah ini karena udah diganti tahun 2000 berapa? mas David? 2010 pempernya diganti tahun 2010 ini ini bensin bukan sembarang bensin ini saya habis naik itu tenaganya itu gimana ya itu naik apa kalau di RPM 5000 itu noro terus gitu oke nanti kita lihat tanya-tanya yang punya udah diganti apa aja ini tampak dari bagian diri depan udah dikelihatan ya ganti velg T37 ring 17 udah dipotong pir tapi ini potong pirnya itu termasuk untuk enak soalnya saya udah udah apa ya udah tadi udah naik udah rasa nyetir itu enak gak berisik seperti diesel oke nih ya tampak dari samping wah kelihatannya keren ini keren ini tahun 2007 eh tak ya tahun 2007 itu saya naik itu tumpaannya gitu seperti tahun Innova tahun-tahun 2015 gak tahu itu gimana udah diganti apa-apanya nanti kita langsung tanya saja yang punya ini kelihatannya ini tampak dari belakang nah ini kalau di belakang menurut saya ini lucu-lucu gimana gitu karena tergantikan dari spoiler ini ini diganti di Jogja kalau gak salah ini karbon bukan stiker ya ini karbon ya nanti kita tanya-tanya orangnya kemudian ini yang punya mobil juga ikut satu klub sama saya sama saya tapi bukan klub lah cuma anak tongrong-tongrong ngantok mobil campuran kemudian ini yang punya orang Purwokerto ini buat videonya di lokasi di Batu Raden ini udah kedatangan yang punya ini mas Rian Habit yang punya guyangan arah Batu Raden sekun karwas ya mas ini mas saya mau tanya-tanya ini gimana, gimana, gimana dari depan itu kelihatannya itu lucu-lucu gimana gitu padahal kan ini cuma ganti Bember tok kan iya ini ganti Bember terus udah berarti ini kalau pemasangan Bember ini kan tahun 2007 diganti ini depannya 2010 10 ini ngoprek apa aja kalau ngoprek sih gak ada ya cuman habis ganti ini tuh grill ganti mereka tuh ternyata misah terus banyak yang ngomong kalau misalkan kok lem tuh sama sama 2007 tapi ternyata tuh beda belakangnya jadi tuh modelnya dia kebalik gitu jadi ini harus ganti juga berarti belinya satuan ya mas enggak satu paket satuan sih cuman ada yang murah sih harga 130-an gitu ini buat temen kalau punya Innova tahun 2005-2067 diganti Bember belakangnya jadi tahun 2010 itu udah ganteng ini nah ini berarti terus ini lampu proji ini lampu proji pakai apa ini pakai auto vision auto vision udah lama sih tapi sudah lama jadi grill cuma PNP berarti ya gak tinggal gak ngerombak-ngerombak gak ngebor-ngebor enggak ya enggak sih cuman memang kalau dilihat dekat ada dikecelah aja nih disini ini mas saya penasaran ya saya kan tadi udah naik mobilnya mas Hefit ya itu rasanya itu kayak abis dioprak apa itu yang udah diganti mesin apa aja standar ini mas standar ah ngarang gak mungkin jadi ini ya mobil ini gigi satunya jadi kalau mau ngangkat itu degle-degi gitu seperti udah mobil apa ya dari pasar jamin itu garapan berarti ini remap udah belum mas standar standar ada apa-apa ya nah sambil ini standar katanya standar kirian ini velg-velg velg pake velg pake PL37 ring 17 lebar 7,5 lebar 7,5 P38 kalau gak salah tuh terus pake 215 per 55 ini kan peer udah ini peer depan custom custom apa kalau depan nih saya pake punya Innova sama Innova ini Innova ini kita potong kalau belakang pake punya ribbon oh pake punya ribbon ini mas saya denger-denger katanya ya saya kan mau potong peer katanya kalau pake depan pake Innova kalau peernya masih standar katanya itu limbung banget iya apa enggak kalau aku sih enggak menurut saya enggak yang limbung itu mana belakang belakang oh makanya belakang diganti peer ribbon ribbon itu lebih keras gitu karena dia bobot dari ribbon kan lebih enggak jadi dimasukin kesini dia lebih apa namanya lebih keras gitu cuman jadinya lebih enak sih enggak limbung sih malah kalau dari depan sambing udah cukup kalau sambing enggak ada yang diganti-ganti Alis ini bawaan oh bawaan itu ya mas kita lihat yang belakang mas belakang dua jari lah tiga jari sempit kalau depan satu jari ya malah enggak masuk ya satu jari oke mas saya kalau lihat mas itu kalau di belakang itu lucu lucu gimana gitu lucu imutnya mas kalau depan belakang itu imut-imut gimana tadi pas naik ini kalau belakang ini pakai spoiler apa mas ini itu ngikutin model spon ini saya beli di karyatama jogja asli lokasinya berarti di jogja apanya itu lokasi itu spoilernya ini di jogja di karyatama itu dapat harga berapa mas ini itu kena 1.8 1.8 ini nunggu apa gimana nunggu satu minggu jadi ini bukan itu ya bukan skotlet tapi karbon asli ini ini kelihatan ini kalau belakang cuma spoiler ya paling ya ini kelihatannya lucu lucu gimana gitu lak pakai TG7 ring 17 kalau dalam dalam udah diganti apa aja standar cuma upgrade audio aja audio ini coba lihat ini tanpa dari belakang di dalam ini udah diganti apa aja mas dalam standar dalam standar ini powernya dua iya pakai mono block satu sama power satu kalau satu tok cukup apa enggak cukup sih sebenarnya batarian sih enggak masalah pakai power aja udah cukup sih kalau batarian ini subwoofer pakai pakai merek PCA subwoofer terus 12 in ini masnya buat sendiri apa dapet udah kayak gini apa buat sendiri ini tanpa dari ini audio apa powernya dua jani satu tok itu udah cukup masnya berlebihan ini depan pakai 3W ini kita langsung lihat dari depannya ya kalau biasa kalau 2005 sampai 2009 itu setirnya masih palang kalau bukan V ini palang 3 di depan ganti apa aja ini sih cuman ganti head unit pakai nakamichi aslinya head unit itu yang standar kotak gitu lah terus sama upgrade 3W aja sih berapa habis berapa itu mas di depan ini koknya satu set tuh habis 7jutaan lah habis 7jutaan irit irit lah cuma buat harian 7juta irit kalau jok ori ya masih ori ini enggak manual loh ini udah ada stiker air pro mas air pro kan yang di semarang kan masih bohong ini oke nanti kita apa kita naik keenakannya seperti apa saya jadi penumpang kan saya tadi itu nyetir nah nanti kita naik seperti apa kenyamanannya Innova dari 2007 udah dipotong per kata yang punya mesin masih standar nanti kita langsung naik aja oke ini udah di dalam saya saya jadi penumpang yang punya yang nyetir nanti tes seberapa ya gak kencengnya kenyamanannya ada yang bilang wah beli Innova bensin boros kayak gini menurut saya itu kalau Innova bensin itu gak boros-boros banget ibaratnya itu cc 2000 cc ngangkat beban berat ya gak terlalu-terlalu boros banget ada yang lokatannya boros menurut saya itu gak cc 2000 kecuali cc 1,3 baru itu ngerasa boros betul gak mas betul ini mas saya temutannya mas David kenapa gak ambil diesel apa gimana menurut mas diwitnya cukupnya buat ini padahal ini apa kalau misal di mode-mode kayak gini buat beli diesel udah bisa ya bisa sih cuman ya apa ya enak aja sih gitu nyamanan nyamanan itu lebih dapet sih sebenernya gitu kalau di diesel itu kalau di dalam kapin itu suara dieselnya itu krar krar jelas banget suaranya terus emang pas dapet ini juga posisi diesel belum rame banget gitu jadi yaudah gitu tapi itu pengen manual gitu karena emang gak keseneng aja sama matic ya sebenernya sih enak ya cuman emang sukanya buat ngebut-ngebut jadi enakan manual gitu tapi ini saya baru kali ini naik Innova tahun 2007 loh 2007 seenak ini walaupun peru udah dipotong apa gimana nyaman loh ini bukan main ini sudah bisa dilihat dari kameranya itu kelihatan lah seberapa kencengnya kalian lihat sendiri lihat sendiri di kameranya kejelas kalau mobil kenceng jalan kenceng atau gimana kelihatan wah udah mas saya takut mas malah mas kalian lihat sendiri kelihatan lah di kamera mobil kenceng apa enggak itu kelihatan kalian menilih sendirilah saya tidak percaya dengan yang punya yang punya Innova ini katanya mesin standar itu enggak mungkin enggak mungkin kalau remap sih saya enggak tahu apa kalau remap mungkin kalau bensin itu kenal pot standar mungkin di remap itu kemelitik ini enggak enggak tahu diganti apanya ini oke sekian dulu dari saya terima kasih buat mas Rian udah nyempetin waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh